Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, welcome back to my channel Candidates Computer Di video kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana cara mengatasi printer yang tidak bisa di install ke komputer Nah ini masalahnya ya teman-teman Ketika saya menginstall driver Itu ketika sampai untuk mengkoneksikan ke komputer Itu tidak ada koneksi teman-teman Nah kemudian saya mencoba untuk menginstall driver yang didownload dari internet Itu ada keterangan teman-teman Yaitu the printer driver package cannot be installed Nah itu ya Ini yang saya coba Yang saya praktekan itu adalah printer L120 teman-teman Tetapi kemungkinan ini bisa terjadi ke semua printer Semua printer Epson ya teman-teman ya Nah bagaimana salah solusinya Nah jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu Agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi semuanya Oke teman-teman Ya kemarin ceritanya begitu teman-teman ya Jadi saya membeli printer baru Printer Epson L120 Dan ketika saya install terjadi masalah itu teman-teman Dan alhamdulillah ketika saya mencoba untuk mengatasinya Dan sekarang sudah bisa teman-teman Tetapi di komputer yang saya yang satunya Yaitu komputer saya menggunakan Windows 10 Dan saya praktek ya Itu saya menggunakan Windows Windows ya Komputer yang saya gunakan itu Windows 7 ya teman-teman ya Yang untuk menginstall printer itu Dan untuk video ini saya menggunakan Windows 10 Tetapi caranya sama saja teman-teman Oke teman-teman kita lanjut kepada caranya Bagaimana cara mengatasinya Yang saya lakukan itu adalah Untuk Windows 7 ya teman-teman ya Anda bisa membuka run Membuka run Caranya adalah dengan Mengenekan tombol Windows dan R ya Ataupun Anda bisa cari di tombol start itu CMD teman-teman Kemudian Anda ketikan di bagian ini adalah Services MSG Nah kemudian klik OK Akan tampil seperti ini teman-teman ya Kalau di Windows 10 Kalau terjadi masalah ini di Windows 10 Anda tinggal ketik aja di bagian sini Services Di bagian search ini ya Search bar ini kemudian Anda pilih di services Sama saja teman-teman Kemudian selanjutnya adalah pilih di bagian printer spoiler Anda cari printer spoiler Nah ini teman-teman Nah itu karena penyebabnya adalah Printer spoilernya berhenti berjalan teman-teman Nah disini ada keterangan running Jadi kalau disini itu stop Makanya disini tidak ada keterangan ya Nah kemudian selanjutnya Langkah yang pertama yang bisa Anda lakukan itu adalah Dengan mengklik kanan disini di bagian start Anda klik start Ya ini karena ini jalan Jadi disini ada stop ya teman-teman Yang aktif itu stop Tetapi kalau disini tidak jalan Maka disini ada start Anda klik aja ya Saya stop dulu ya Biar prakteknya jelas Nah kemudian klik di bagian sini start Nah Oke di bagian start ini Nah kemudian coba lagi install drivernya teman-teman Dengan cara run as administrator ya teman-teman Klik kanan di run administrator Nah seperti itu Contohnya begini ya teman-teman ya Contohnya begini Software Nah klik kanan Nah seperti ini teman-teman Run as administrator Itu di bagian drivernya Kemudian Ternyata kalau warning The driver package cannot be installed Ini masih Nah Anda silakan lakukan setting ini teman-teman Dan yang kemarin Waktu saya mencoba itu Ya juga sama Jadi ketika saya start aja Itu gak bisa Masih ada Pesan seperti itu teman-teman Kemudian Saya melakukan setting di bagian properties teman-teman Di bagian properties Yang pertama adalah Anda pilih di bagian startup Tipenya itu adalah Automatic Kalau ini ada berubah Silakan pilih automatic Kemudian selanjutnya Di bagian recovery 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 ini Itu saya pilih di Subsequence filer nya Itu di Saya pilih di Restart the service Service Nah seperti ini teman-teman Kemudian saya apply Nah kemudian Ketika saya install Driver nya ternyata bisa Teman-teman Ya jadi itu teman-teman Untuk mengatasi masalah Computer itu Printer tidak bisa di install Di komputer Jadi masalahnya disini Kalau nolak ya Ya keterangannya ya itu teman-teman Tadi Pertama Itu kalau Anda menggunakan CD driver nya CD-CD bawaan Dari printer itu Itu Untuk Mengkoneksi ke Komputer ya Pada saat install Biasanya di bagian akhir itu ada Minta koneksi ke PC ya teman-teman Ya itu Nggak konek-konek Kemudian yang kedua Kalau menggunakan Software yang didownload Dari internet Ya dari Dari websitenya Epson Nah itu ada keterangan Ketika di install itu The printer Driver package Cannot be installed Nah itu yang saya coba Itu printer L120 Teman-teman Tetapi kalau Teman-teman Menggunakan Epson yang lain Bisa saja Ini masalah yang terjadi Ya jadi Solusinya itu teman-teman Jadi di bagian services Kemudian print spoiler Seperti yang Sudah saya praktekkan Ya itu saja teman-teman Yang bisa kami berikan Tutorialnya Semoga informasi ini Bermanfaat bagi dan semuanya Jangan lupa Untuk klik subscribe Dan tekan tombol lonceng Agar kami selalu semangat Membuat konten-konten Yang bermanfaat bagi dan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati